Ini adalah tempat hisapan dan ini adalah tempat semburan Yang menghisap dan menyembur yang berfungsi sebagai pompa adalah Tarbu ini dalam sehari dua hari Lekmono tidak berani menjamin bahwa ini diselah gampang loh ya Kenapa? Halo selamat sore kita ketemu lagi di channel Lekmono Oke disini adalah kelanjutan dari video yang perakitan kemarin Yaitu ngerakit krengkes tengah kemudian ngerakit dari blok dan kope Itu sudah ada penjelasan detailnya seperti apa Nah enak kan lihat video Lekmono jadi kayak ngobrol Jadi seperti itu ya Lek Dan sekarang adalah video kelanjutannya tentang pemasangan bak kopling Nah disana Lekmono sudah mempersiapkan Ini adalah sebenarnya dari kemarin Lekmono mempersiapkan ini ya Karena ini tinggal melanjutkan saja Itu bagaimana dan ceritanya untuk sudah terpasangnya si mesin ini Ini sudah ada videonya tinggal cek video yang kemarin Oke Lekmono dan sekarang kita akan memasang Memasang dari si bagian bak kanan ini Oke Nah sambil Lekmono menjelaskan Sambil Lekmono menjelaskan ya Sambil Lekmono menjelaskan tentang isi dan jalur-jalurnya Oke Lekmono sekarang kita lanjutkan ya Ini masih kosong belum kita pasang semua memang ya Karena Lekmono kemarin membersihkan dari jalur oli ini Nah Lekmono sudah janji mau menjelaskan tentang si pompa oli ini Nah jadi ceritanya seperti ini Lekmono akan menjelaskan tentang pompa oli Ya itu gejala-gejala dari kalau panas tidak naik Kemudian sering sekali tidak naik Itu bisa disebabkan karena apa Kalau itu banyak penyebab sebenarnya mas ya Tetapi ini karena posisi di bag kanan Jadi Lekmono Lekmono itu menjelaskan yang di bagian pompanya sini Oke sekarang Lekmono akan mengambil pompanya dulu Di sini adalah pompa oli yang bertempat di sini Yang bertempat di sini Dan di video sebelumnya Lekmono menjelaskan Lubang ini adalah tempat hisapan dan ini adalah tempat semburan Yang menghisap dan menyembur yang berfungsi sebagai pompa adalah Ini Lek ya Ini salah satunya akan ngadepnya ke sini Satunya menghisap, satunya meniup Satunya menghisap, satunya meniup Jadi seperti itu intinya Lek Disap, disap dari sini kemudian diputar oleh gigi Ya kan modelnya seperti ini Sebentar Oke Lek dan dia itu berputar seperti ini Lek Ya berputar seperti ini Nah di dalamnya itu Satu menghisap, satu meniup Nah sekarang kita tes saja menggunakan oli Oke disini kalau oli nanti prosesnya agak kelamaan Jadi Lekmono bikin bensin saja ya Nah Lekmono Nah praktekkan sedikit Nah disini kan kering ya Sebelah kering Yang sebelah kita kasih bensin Oke nah kemudian kita putar dari gigi Nah Loh keluar disini Yang satu menghisap, satu meniup Loh yotoh Nah saat gigi ini berputar Gigi ini berputar Maka dia itu memompah, menghisap dan meniup Oke dan langkah selanjutnya apa nih Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya yang harus kita ketahui adalah Di bagian pompa oli ini Ya di bagian pompa oli ini ada seal Ya di bagian pompa belakang ini Itu ada seal ya Ada seal Nah sealnya seperti apa Like sealnya itu bulat seperti ini Nah sealnya bulat seperti ini Nah itu kalau dalam jangka lama Kalau motor kamu bermasalah terus Itu bisa cek kondisi sealnya Nah mungkin ada yang Nah gupil seperti ini Ataupun dia itu sudah tidak Fungsinya seal kan untuk merapatkan ya Untuk merapatkan dari sedisapan dan peniupan ini Nah kita pasang Nah kalau diginiin Kalau diginiin dia itu sudah tidak bisa ada Apa ya namanya Dia itu lebih dalam Selepas sealnya itu lebih dalam dari krengkes ini Maka yang terjadi adalah Bisa jadi penyebab motor panas tidak naik olinya dari sealnya ini Ini sudah Lek mono bahas di video ya Di salah satu video Bahwa penyebab Oli tidak naik saat panas itu Biasanya terjadi pada seal ini Atau kalau tidak pada gigi pompa ini Pompa ini sendiri ya Lek Karena di dalamnya itu ada gigi Paduan gigi untuk menghisap dan membuang Disitu biasanya di dalamnya terjadi luka Ya di dalam sini Lek Terjadi luka Itu bisa dibuka di bagian obeng sini Nah kenapa Lek mono tidak membuka Ya tidak perlu ya Lek Intinya seperti itu saja Oke Dan sekarang Sekarang Lek mono akan membahas juga Nah Sil itu belinya di mana Lek Nah untuk seal ini Lek Seal ini biasanya beli top set ada Ataupun beli full set ada Tetapi Nah seperti ini Ini bukan lengkap dengan sil-silnya Tetapi dia itu kurang gede ya Silnya ini kurang gemuk Untuk bawaan Si silnya ini Sehingga belum ditekan saja Dia itu sudah di bawahnya Keringkes ini ya Jadi silnya itu lebih dalam Kan harusnya sil itu lebih muncul Karena ditekan oleh ini Supaya fungsinya untuk merapatkan Dari sehisapan dan tiupan Dari pompa oli ini sendiri Jadi seperti itu Nah terus belinya di mana Lek Lek mono biasanya membeli dari Sil pompa oli ini Itu biasanya Di toko diesel itu biasanya banyak Nah kalau untuk ukurannya berapa Lek Aduh ukurannya Lek mono tidak hafal Pokoknya Lek mono bawa contohnya satu Kemudian tidak bawa Itu kenapa bedanya dengan yang di Bagian Bawaan seperti ini ya Paking yang imitasi itu Dia itu kurang gemuk Intinya seperti itu Kalau diameternya sama Dia itu kurang gemuk Jadi seperti itu Nah sekarang Sambil kita Lek mono menjelaskan Sambil kita pasang Ya cara pemasangannya Nah kalau Lek mono seperti ini Kita pasang asnya dulu Kemudian kita paskan dari baut Nah Untuk bautnya ini apa Lek Bautnya ini adalah obengan Ya obengan yang besar Itu di waktu pembongkaran itu Lek mono sudah sempat Memvideokan juga Nah bautnya seperti ini Lek ya Bautnya seperti ini Nah Ini biasanya agak seret Kalau belum sama sekali ya Belum pernah dibuka sama sekali Itu biasanya agak seret Nah Oke sekarang kita kencengke dulu Kita kencengke Sebentar Dan ini Ini harus dilakukan penggetokan Intinya dia itu harus kenceng Intinya harus kenceng Nah Fungsinya Ini dipasang kenapa Lek Supaya saat dia itu Dikencengin sebelah Itu kan biasanya Pengencengan tidak terukur ya Tidak terukur Bagaimana Lek Karena pengencengan saat digetok ini Ini kan belum tentu Kencengnya sama gitu Tidak seimbang Nah sedangkan Bautnya ini kan Kencengnya harus seimbang Baru ketahuan Kalau dia itu sudah Tidak bisa muter lagi Itu baru Benar-benar sama-sama kenceng Jadi seperti itu Oke Oke Nah Fungsinya adalah gigi Gigi yang di dalam ini Supaya tidak jetit Ataupun tidak ngancing Ya Karena ini bahannya babet Ya Yang ini bahannya babet Oke Oke Sudah kenceng ya Teman-teman Kira-kira kenceng Pokoknya sudah Gitu aja ya Nah Muternya Sudah enteng Ya Ini sudah selesai Dari Pompanya ini Dan kemudian Buat teman-teman Yang olinya itu Kalau panas sering tidak naik Itu bisa di cek Jalur-jalurnya ini ya Itu bisa di cek Mungkin ada kotoran Atau bagaimana Nah Kalau tidak ada Itu bermasalah Pada pompa ini Dan saringan Yang sebelah kiri Yang Lemono sebutkan Di video sebelumnya Jadi seperti itu Dan langkah selanjutnya Yang ingin kita pasang Apa leh Yang ingin kita pasang Adalah Dari si bintangan ini Oke Dari si bintangan dulu Nah Sekarang Kita lepaskan dulu Ya Kita lepaskan dulu Ini kita kendorin dulu Karena Akan nyangkut Nah Kita kendorin dulu Kalau pemasangan ini Cijongkel Itu biasanya Tidak perlu Ngendorin Tetapi kan kemarin Lemono bikin tutorial Jadi Supaya Teman-teman Enak nantinya Nah Oke Sudah kendor Dan sekarang Kita geser saja Dari giginya ini Eh dari gigi Nah Seperti ini Set Nah Kemudian Kita kencengin kembali Tapi dengan pelan-pelan Karena Nanti supaya Tidak ngancing Nah Oke Kita kasih obeng Kita tekan obeng Seperti ini Set Nah Oke Secukupnya saja Nah Oke Dan kita cek Nah Kalau sudah gerak seperti ini Berarti Tandanya aman Oke lek Dan sekarang Langkah selanjutnya Kita akan memasang Bintangan 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 ini lek Disini Ada Kancingan Sejenis pelor panjang Pelor panjang Pelor panjang Pelor apa-apa lek namanya Disini ada Kancingan Memang ya lek Untuk si Bintangan ini Nah Jadi Kancingannya seperti ini lek Kancingannya seperti ini Nah ini biasanya Kalau hilang itu Bisa diganti ya Dengan Bering truss Ataupun E-bering truss Dengan pelakar bambu Yang di bagian Stang piston Itu pokoknya Cari aja besi Yang diameternya Segini Tapi bahannya Keras Seperti itu Panjangnya Tinggal ngukur Tinggal ngukur Kalau ini sudah masuk Semua plug berarti Aman Oke Nah Jadi sekarang Kita geser saja Oke Seperti ini Nah Oke Sudah posisi netral Ini posisi netral Dan Aduh udah cepat Nah Sudah posisi netral Dan sekarang Baut yang sebelah sini Apa lek bautnya Untuk orinya Untuk orinya itu Baut sebelah sini itu Enggak pakai ring ya Dia itu sepuluhan Tapi enggak pakai ring Untuk orinya Sebentar Carikan Nah Untuk bautnya Untuk bautnya Sebelah sini ya Modanya bautnya Seperti ini Ya Terus sebelah sini Dan sekarang Kita tinggal Kencengin dari Bautnya ini Kita kencengin dulu Oke Sudah kenceng Dan sekarang Langkah selanjutnya Apa ini Langkah selanjutnya Adalah Kita pasang Dari Asperseneleng Asperseneleng Disini Nah Ini banyak Ada juga Yang bertanya Bahwa Disini kan Lemono sering sebut Disini ada ringnya Disini ada ringnya Nah Apakah itu harus ada Lemono Untuk GL Untuk GL sendiri Terutama GL Itu Ada yang Tak pasang Ada yang enggak Kalau misalnya Memang enggak ada Itu juga enggak apa-apa Lemono juga enggak memasang Tetapi Tetapi Untuk Tiger Untuk Tiger Usahakan ada Itu biasanya Kalau ininya Enggak ada Sudah pengabretan mesin Itu sekali Lepas Dia itu Enggak bisa Diperseneleng Jadi seperti itu Nah itu Dia itu Lompat Si bintangannya Itu lompat Gini Nah itu Mungkin teman-teman Belum ngalamin itu Tapi ada Nanti ada Jadi ceritanya Seperti itu Nah itu Untuk solusinya Bagaimana Kita tidak perlu Membongkar Bahkanan Kalau tidak terpaksa Itu caranya Adalah Kita miringin motor ke kanan Dengan posisi nyala Kemudian kita getok Aslinya ini Mau kembali Seperti semula Harusnya seperti itu Oke Nah Sekarang kita pasang Nah kita paskan Ya Nah yang bagian ini Di bagian ini Nah ini adakan tempatnya Ya Pernya ini Nah Kita masukkan Ya Disini ada Babet tempatnya Dimasukkan dulu Celok Kita geser-geser Sampai dia itu Benar-benar masuk Jadi seperti ini Nah Oke langkah selanjutnya Balik langkah selanjutnya Yang kita pasang adalah Ini Gigi Gigi dari Yang nancep Di bagian A Skru Oke Jadi seperti itu Disini Nah Ini gigi Primera Postkundir ya Lemonnya Tidak terlalu Apa juga Nama seperbat Oke Nah Kita pasang Seperti ini Jumlah gigi ini Sudah ada videonya Ya Untuk GLMAG GLPRO CB itu Sudah Lemono Videokan sendiri ya Nah Sekarang Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita pasang Dari Hose Kublingnya Nah Disini kan Nah Disini Ada pertanyaan juga tuh Lek Lek Motorku bunyi Sek-sek Tetapi Saat dimiringin Ke kanan Bunyinya hilang Dia itu disebabkan Karena apa Lek Nah Kebanyakan Dari penyakit itu Adalah Sik ini Plat ini Nah Modelnya seperti ini Dia itu membuka Kesini Nah Seperti ini Dan dia itu Menyebabkan Geseran seperti ini Lek Nah Menyebabkan Geseran Nah Kalau misalnya kita Buka bak dan kita Cabut dari Hose nya ini Maka disini Akan ada bekas Ya Di bagian sini Pokoknya di daerah Muter gigi ini Itu akan ada Bekasnya Nah Itu disebabkan Dari situnya Oke Lek Nah Sekarang Kita pasang dulu Ya Mudah-mudahan Gak kelupaan Lek Soalnya Sambil Ngeceh Oke Nah Seh Seh Sabar Alah Goyerung Pas Oke Sudah Masuk Dan sekarang Habis ini Apa Habis ini Kita pasang Dari bintangannya Dulu Oke Dari bintangannya Dulu Dari bintangannya Nah Untuk tebel Tipisnya bintangan ini Kalau lemon Enggak hafal Punya G100 Atau Punya CB Intinya Dia itu berbeda-beda Ada yang tipis Ada yang tebel Ada yang daunnya lebar Untuk G100 itu Lebih lebar Ya seperti itu Dan lebih tipis Biasanya seperti itu Lek Tetapi Kan untuk Dalemannya ini Sudah di ocak-acak Jadi Kita Cari saja Yang pasnya Yang mana Nah Disini Ini adalah Salah satu Penyebab Kobling Ya Penyebab Kobling Bermasalah Juga Apabila Ininya Ya Ininya Ininya Itu tidak Sesuai Jadi Seperti itu Jadi gerakan Kobling Saat membuka Saat kita tekan Kobling Itu kan Kampas membuka Di saat Kampas membuka Dia itu Tidak membuka Full Jadi masih Ada gesekan Dikarenakan Apa jarak-jaraknya Ini Ini kan fungsinya Sebagai jarak Dia itu Jaraknya Kurang lebar Jadi Intinya Seperti itu Oke Nah sekarang Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Adalah kita Memasang dari Kampas Kobling Oke Sekarang Kita rakit saja Kita coba rakit Bagian Kampas Kobling Oke Disini Disini kan Lemono Bilang Kemarin Bahwa Kampasnya Itu Selip Jadi Lemono Mengganti Dengan Kampas Yang Baru Nah Merek Kampas Apa Yang Bagus Yang Intinya Harganya Lebih Mahal Berarti Lebih Bagus Tetapi Lemono Jarang Sekali Menggunakan Ori Ya Itu Jarang Sekali Dan Menggunakan Merek Racing Kalaupun Menggunakan Merek Racing Yang Sebelah Ujung Yang Nempel Di Bagian Plat Sini Itu Tak Kasih Yang Biasa Dan Juga Yang Nempel Di Bagian Plat Sini Plat Sini Itu Tak Kasih Yang Biasa Juga Fungsinya Apa Kalau Kita Motor Pake Sehari Hari Itu Dia Itu Kampas Kopling Intinya Lebih Keras Seperti Kampas Ruda Kampas Tromol Dia Awet Kampasnya Tetapi Tromol Yang Kemakan Itu Sudah Lemono Jelaskan Di Bagian Tromol Nya Sama Seperti Itu Jadi Lemono Kasih Yang Bagian Sini Bagian Sini Itu Biasa Kemudian Yang Tengah Baru Racing Kemudian Yang Paling Ujung Sini Yang Paling Ujung Luar Itu Lemono Kasih Biasa Juga Oke Jadi Seperti Itu Tetapi Pilihan Tetap Di Tangan Teman Teman Karena Itu Salah Satu Penyebab Kopling Tidak Mau Pray Atau Kopling Itu Kadang Gandul Kadang Tidak Jadi Seperti Itu Salah Satu Penyebab Oke Sekarang Disini Ada Untuk Standarnya Itu Kan Ada Pelat Kecil Itu Kalau Dibuang Bagaimana Lemono Tergantung Kondisi Kalau Misalnya Memang Tidak Pasang Kalau Memang Itu Pelat Di Bagian Sini Bagian Rumah Ini Tidak Rata Lemono Buang Jadi Tergantung Penyakit Kopling Seperti Apa Jadi Seperti Itu Kalau Misalnya Normal Kita Pasang Kembali Kalau Nggak Normal Tak Buang Jadi Seperti Itu Nah Untuk Pemasangan Ini Di Bagian Tajem Dan Si Tumpul Nah Tumpul Itu Kalau Ngadepnya Seperti Ini Tumpul Itu Di Bagian Bawah Bagian Bawah Oke Jadi Penataannya Seperti Itu Kemudian Plat Lagi Plat Lagi Yang Tumpul Bagian Bawah Tapi Selera Masing Masing Ya Nah Karena Kebutuhan Dari Motor Itu Masing Masing Juga Biarpun Dengan Merek Yang Sama Seperti Itu Oke Nah Sekarang Kita Pasang Seperti Ini Nah Kita Pasang Seperti Ini Kalau 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 Sudah Selesai Kalau Sudah Selesai Kita Tutup Nantinya Nah Seperti Ini Oke Nah Jadi Pemasangannya Seperti Ini Nah Ini Biasanya Kalau Motor Kamu Cari Tidak Ketemu Ketemu Cari Yang Tandanya Ini Ketemu Tandanya Jadi Seperti Itu Bisa Jadi Kalau Dio Caca Tidak Ketemu Penyakitnya Bisa Jadi Penyebabnya Dari Situ Oke Nah Sekarang Belakangan Juga Boleh Pokoknya Intinya Kita Memasang Dari Kampas Ini Nah Cari Posisi Yang Paling Enak Enak Yang Mana Oke Kenapa Lemono Dulunya Itu Kan Tak Ecar Kita Pasang Ini Pasang Dulu Disini Kemudian Baru Kita Pasang Pernas Sekarang Kok Disini Ada Alat Rotok Baru Impact Jadi Lemono Punya Impact Jadi Ini Kalau Punya Obeng Ketok Itu Juga Gak Apa Pokoknya Cari Posisi Atau Kenyamanan Gampang Seperti Itu Untuk Baut Kopling Seperti Ini Ini Pairnya Sudah Tiger Nah Ini Pairnya Sudah Tiger Nah Disini Dan Disini Satu Oke Ini Bener Koraki Kok Gini Ini Bukan Kayaknya Kita Cari Yang Satu Lagi Nah Ini Yang Bener Oke Jadi Seperti Ini Dan Kita Tinggal Memasang Memasang Karena Ringnya Sudah Kita Pasang Ke Bagian Bak Sini Nah Oke Dan Sini Disini Yang Ini Monobas Adalah Disini Disini Itu Bebas Disini Bebas Untuk Neotech Neotech Itu Mau Ditinggal Disini Sebelah Boleh Mau Disini Semuanya Boleh Nah Bisa Seperti Itu Karena Ada Beberapa Motor Itu Yang Bener Bener Gak Mau Kalau Dia Ditempatin Disini Karena Sudah Dilakukan Penguptaan Dari Pair Kemudian Dilakukan Penguptaan Dari Kampas Kampas Racing Itu Nah Itu Menyebabkan Dikopling Juga Tidak Mau Pray Jadi Seperti Itu Ya Nah Kalau Memang Awalnya Dari Disini Gak Ada Masalah Kembalikan Kalau Memang Ada Masalah Tinggal Geser Saja Sini Semua Jadi Seperti Itu Ya Nah Sekarang Kita Pasang Kita Pasang Dari Ringnya Ya Ringnya Kalau Yang Disini Lek Mono Biasanya Lek Mono Pasang Yang Ada Tulisannya Ini Otset Ini Nah Kita Pasang Seperti Ini Dan Bautnya Yang Seperti Ini Biasanya Untuk GL Ada Yang Datar Semua Gak Masalah Intinya Baut Ini Hanya Sebagai Pengancing Jadi Seperti Itu Mau Ketuk Kesini Ketuk Kesini Orang Masalah Itu Kalau Lemono Tetapi Kembali Lagi Keselera Masing Masing Keselera Yang Masing Kalau Kancingan Itu Fungsinya Adalah Dia Itu Mengancing Supaya Yang Dikancing Ini Tidak Lepas Biarpun Tekniknya Benar Tetapi Untuk Penataan Yang Lain Nggak Sesuai Maka Juga Akan Bermasalah Juga Nah Sekarang Gini Kita Kencengit Dulu Oke Nah Sekarang Langkah Selanjutnya Kita Pasang Juga Di Bagian Pompah Oli Topi Meksiko Topi Meksiko Topi Meksiko Sebelum Kita Pasang Topi Meksiko Ini Sebenarnya Ini Dulu Bebas Ini Dulu Bebas Cari Yang Mana Nanya Tapi Kalau Kunci Hanya Dari Sini Ya Kalau Dari Sini Berarti Kita Pasang Pompanya Aja Pompanya Gigi Pompanya Dulu Ya Kalau Sambil Ngocah Itu Memang Seperti Itu Ya Ada Kelirunya Jadi Seperti Itu Oke Kita Cari Posisi Yang Pas Nah Oke Kalau Sudah Oke Baru Kita Pasang Dari Tutup Nya Ya Dari Tutup Pompol Ini Nah Cetes Kita Pasang Seperti Ini Kemudian Untuk Bautnya Itu Seperti Ini Untuk Bautnya Seperti Ini Oke Ini Baut Delapan Dan Kita Kenceng Manual Saja Ya Karena Nanti Menggunakan Impact Kalau Tidak Hati-hati Itu Akan Terjadi Ambrul Oke Oke Dan Satunya Kembal Satunya Lagi Yang Sebelahnya Oke Dan Sekarang Kita Lanjutkan Di bagian Sini Sepert Nah Kemudian Kita Pasang Ring Yang Tebal Ya Itu Kalau Selera Masing-masing Ada yang Dipasang Disini Ada yang Minta Lemono Tak Pasang Disini Oke Sudah Lemono Bilang Tadi Bahwa Ini Bungsinya Hanyalah Sebagai Pengancing Saja Ya Jadi Seperti Ini Kita Kenceng Oke Setelah Itu Nah Ini Kalau Lemono Di video Lemono Perakitan Yang Tahun-tahun Dulu Tak Battle Kemudian Ada Komentar Ya Hancur Semua Mas Motor Orang Tidak Sebenarnya Untuk Penggetokan Itu Atau Sistem Battle Itu Ada Cara Dan Triknya Tersendiri Lemono Sudah Memberitahu Disitu Sudah Lemono Jelaskan Dengan Sangat Detail Kalau Mau Battle Aranya Dari Mana Kemudian Tekanan Yang Seharusnya Ditekan Sebelah Mana Itu Sudah Ada Semuanya Jadi Enaknya Lihat Video Lemono Itu Tips Tips Sederhana Sudah Ada Semua Apalagi Tipe Manual Sudah Ada Semua Jadi Kita Tidak Hanya Hapal Ukuran Dari Motor Ini Tetapi Kita Juga Tahu Memasang Dari Ukuran Ukurannya Itu Ukuran Itu Penting Sangat Penting Tapi Caranya Dulu Untuk Memasang Dari Ukuran Itu Harus Pas Oke Dan Sekarang Sudah Kenceng Ini Sudah Lemono Anggap Kenceng Ini Karena Lemono Main Feeling Lemono Main Feeling Dari Pengencangan Baut Baut Seperti Ini Main Feeling Untuk Pengencangan Baut Pelan 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 Saja Perusahakan Posisi Tengah Itu Sudah Banyak Sekali Di Video Lemono Oke Perusahakan Tengah Nah Kalau Sudah Tengah Semua Kita Tinggal Ngencengin Satu Persatu Ini Kan Kurang Tengah Ini Di Luar Ini Masuk Caranya Bagaimana Kita Congkel Saja Sudah Keluar Sekarang Sekarang Kita Kenceng Sudah Aman Oke Dan Sekarang Langkah Selanjutnya Adalah Kita Pasang Dari Si Topi Meksiko Ini Oke Di bagian Topi Meksiko Ini Ada Beberapa Beberapa Temen Itu Yang Pernah Dibawa Ketempat Limono Motor Itu Tidak Dipaksakan Dari Paking Pompa Oli Tapi Kalau Limono Pribadi Tak Sarankan Itu Dikasih Dikasih Paking Ini Karena Dia Itu Berfungsi Untuk Menyemburkan Oli Intinya Seperti Itu Kalau Misalnya Dikasih Lim Atau Bagaimana Bebas Ya Mas Intinya Bebas Kalau Kamu Yakin Bahwa Itu Gak Masalah Jadi Seperti Itu Karena Ada Juga Yang Aman Ada Juga Yang Aman Seperti Seperti Itu Kita Memasang Nah Jadi Seperti Itu Prinsipnya Oke Sekarang Kita Pasang Dari Baut Baut Ini Ini Datar Ini Sudah Gantian Atau Belum Biasanya Kan Ada Jenong Disini Gak Apa Yang Penting Terpasang Saja Yang Penting Terpasang Semua Kita Pasang Kembali Oke Untuk Baut Ini Menggunakan Obeng Lancip Nah Seperti Ini Dan Lek Mono Ingin Membahas Juga Tentang Penggantian Topi Meksiko Untuk Penggantian Topi Meksiko Usahakan Tutupnya Menggunakan Ori Menggunakan Ori Karena Untuk Yang Imitasi Kebanyakan Tapi Tidak Semua Oke Itu Saat Ditekan Gini Goyang Tidak Terlalu Parah Ini Fungsinya Untuk Menempel Ke Bagian Kanannya Sini Untuk Meniupkan Oli Jadi Seperti Itu Fungsinya Seperti Itu Dari Kerenkes Ditiupkan Kesini Kemudian Ini Kan Muter Nah Disinilah Kotoran Kotoran Ataupun Gram-gram Itu Ditinggalkan Sebelum Dia Naik Ke Bagian Piston Itu Sudah Ada Video Tentang Oli Jalur Oli Itu Sudah Jadi Seperti Itu Ya Oke Dan Kita Kencengkan Kita Kencengkan Jangan Terlalu Ya Palunya Itu Jangan Terlalu Kenceng Kenceng Kenapa Karena Ini Bisa Jebel Karena Disini Bahannya Babet Cukupnya Saja Dan Pemegangan Palu Pemegangan Palu Ujung Saja Seperti Ini Supaya Tidak Mendapatkan Tenaga Yang Lebih Besar Jadi Seperti Itu Untuk Penekanan Palunya Itu Sendiri Oke Dan Sekarang Sudah Selesai Selesai Dari Pemasangan Di Bagian Keringkes Kanan Ini Kelakernya Oke Sudah Terpasang Ada Pertanyaan Juga Lebah Lubang Baut Yang Kosong Ini Fungsinya Apa Ini Difungsikan Sebagai Kalau Kamu Menggunakan Rasio Tigger Itu Tempat Ini Catauan Bintang Ini Berposisi Disini Jadi Jawabannya Seperti Itu Oke Dan Sekarang Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Untuk Pemasangan Bak Keringkes Oke Sekarang Kita Akan Memasang Dari Paking Dulu Kita Pasang Dari Paking Dulu Oke Kita Pasang Dari Paking Pemasangan Paking Seperti Ini Seperti Ini Nah Sesuaikan Dengan Lubang Lubang Kemudian Kita Pasang Bak Jangan Lupa Bagian Setote Untuk Setote Ini Sendiri Ini Mau Dipotong Boleh Enggak Dipotong Juga Boleh Jadi Seperti Itu Ini Biasanya Terkadang Terkadang Penyebab Ndut Karena Ujungnya Ini Nyantol Jadi Seperti Itu Nah Ini Ada Bekas Gilap Jadi Seperti Itu Mau Dipotong Kayak Neotec Tutel Segini Boleh Ya Kayak Biasanya Itu Dia Itu Bawanya Seperti Ini Nah Itu Bisa Dipotong Juga Boleh Oke Kita Pasang S Kemudian Baknya Ya Baknya Kita Pasang Juga Nah Untuk Pemasangan Baknya Ini Sendiri Perhatikan Dari Bosing Ya Dipasin Bosing Bosing Sebentar Kalau Sudah Pas Baru Ditekan Oke Oke Sudah Pas Sudah Rapat Dan Sekarang Kita Tinggal Mencari Dari Baut 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 Terlanjur Jadi Satu Jadi Cara Mencarinya Sangat Mudah Untuk Baut Ini Nah Ini Sisakan Kalau Dia Sudah Ngeplek Seperti Ini Satu Senti Jaraknya Jaraknya Ini Satu Senti Untuk Standari Rata-Rata Baut Baut Krenkes Ini Satu Senti Itu Lebih Mudah Dalam Pencarian Nah Kalau Misalnya Sudah Dercampur Seperti Ini Kalau Sudah Dercampur Seperti Ini Cara Mencarinya Seperti Itu Nah Kalau Ini Kan Terlalu Masuk Berarti Bukan Baut Baut Cari Yang Lebih Panjang Nah Satu Senti Berarti Sudah Cukup Pokoknya Muter Itu Satu Senti Ya Nah Muter Itu Satu Senti Oke Muter Satu Senti Oke Oke Sudah Selesai Untuk Pemilihan Baut Untuk Pemilihan Baut Sudah Selesai Nah Panjang Nah Jadi Seperti Itu Sudah Selesai Untuk Pemilihan Baut Ini Dan Sekarang Kita Tinggal Pasang Ini Kayak Belubang Ini Bekas Cat Oke Sekarang Limono Akan Ngencengin Dari Baut Baut Tip Untuk Pemencengan Baut Sama Seperti Di Video Kemarin Dan Di Video Video Sebelum Untuk Manual Seperti Apa Yang Penting Pemencengan Silang Dulu Habis Itu Sistem Pemencengan Manual Sudah Ada Trik Trik Oke Oke Pemasangan Dari Crank Kanan Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Menginjak Ke Bagian Sebelah Kiri Kita Akan Memasang Dari Bagian Kiri Dari Kamprat Kita Akan Memasang Dari Kamprat Oke Sekarang Langkah Awalnya Langkah Awalnya Kita Akan Memasang Karet Tensioner Dulu Karena Karet Tensioner Belum Terpasang Sekarang Kita Lanjutkan Untuk Pemasangan Karet Tensioner Ini Apabila Penggantian Kamprat Saja Usahakan Karet Yang Di Depan Ini Ganti Yang Di Depan Ini Karena Ini Berfungsi Sebagai Penekan Dari Si Setut Ini Itu Alasannya Kenapa Dan Bagaimana Sudah Ada Cek Video Tentang Karet Tensioner Nah Itu Sudah Lemono Bikinkan Videonya Nah Video Lemono Itu Memang Sederhana Sederhana Tetapi Gampang Untuk Dipraktekan Jadi Seperti Itu Nah Disitu Lemono Sudah Menjelaskan Full Tentang Karet Tensioner Ini Nah Sekarang Kita Pasang Saja Kita Pasang Nah Seperti Ini Kita Pasang Dulu Nah Oke Sekarang Kita Kenceng Dari Bautnya Ini Nah Oke Kalau Sudah Kenceng Kalau Sudah Kenceng Ini Lemong Dirapikan Langsung Juga Boleh Kalau Mau Belakangan Juga Boleh Di Bagian Sini Nah Dilapin Sekalian Juga Tidak Apa-apa Itu Bebas Jadi Seperti Itu Nah Oke Dan Sekarang Langkah Selanjutnya Kita Akan Memasang Dari Kamprat Oke Disini Ada Sesuatu Yang Ini Monobus Yaitu Tentang Pemasangan Kamprat Ini Sendiri Nah Kita Cari Topnya Dulu Kita Cari Topnya Dulu Nah Sebentar Oke Bagian Top Bawah Ini Lurusnya Ini Ada Tandanya Ini Kita Luruskan Saja Aduh Lekok Abot Nah Kita Luruskan Saja Oke Kalau Sudah Bener Bener Lurus Kemudian Kita Cari Topnya Yang Atas Nah Kemudian Kita Tinggal Memasang Dari Timing Atas Gigi Timing Atas Ya Kita Pasang Dari Gigi Timing Atas Itu Ngadep Kesini Biasanya Kalau Seri Itu Ada Giginya Yang Model Rantai Itu Ada Tandanya Titik Di Bagian Atas Ini Nah Sekarang Kita Pasang Saja Nah Kita Pasang Seperti Ini Kurang Satu Karena Lurusnya Harus Ini Oke Lurusnya Harus Ini Nah Oke Sekarang Kita Coba Masukkan Dulu Oke Kita Coba Pokoknya Cari Intinya Yang Benar Top Ataupun Pas Tengah Jadi Intinya Seperti Itu Oke Ini Terlalu Maju Oke Nah Sekarang Kita Pasang Saja Dari Baut Kita Angkat Dulu Nah Kalau Bisa Kalau Enggak Bisa Kita Kendor Oke Sudah Bisa Dan Kita Cek Oke Aman Nah Tingkat Kendor Seperti Itu Sudah Cukup Nah Ini Masih Ada Gerakan Tetapi Jangan Sampai Dia Itu Bunyi Berisik Jadi Seperti Itu Kita Pasang Dulu Dari Baut Baut Sepuluhan Pendek Seperti Ini Oke Dan Kita Pasang Satunya Kemudian Kita Kencengke Dari Baut Ini Kita Kencengke Dari Baut Ini Oke Nah Oke Sudah Sip Dan Sekarang Apa Siang Indemono Ini Disini Yang Ini Menempat Nah Di bagian Bawah Sini Itu Kalau Untuk GL GL Neotek Terutama Itu Kan Ada Ada Fungsinya Menahan Si Kamprat Supaya Tidak Lompat Kebawah Nah Disini Bagaimana Kalau Tidak Terpasang Kalau Untuk Kamprat Kupu Kupu Ini Usahakan Terpasang Ini 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 Kelewat Ini Sebenarnya Nanti Kita Benahin Ini Kelewat Ini Fungsinya Adalah Nah Glemono Praktekkan Sebentar Bautnya Ini Nah Fungsinya Ini Kalau Untuk Kamprat Kupu Kupu Ini Sendiri Usahakan Ada Jangan Sampai Tidak Ada Karena Kamprat Ini Kendur Sedikit Gampang Sekali Loncat Nah Itu Sudah Ada Videonya Dan Sudah Lemono Videokan Jadi Seperti Itu Wala Ketabrak Nah Kita Kencengkeh Oke Nah Jadi Seperti Itu Oke Jadi Intinya Seperti Dan Sekarang Nah Ini Untuk Pemasangan Seperti Ini Kan Lemono Ini Salah Ya Ini Lemono Kesalahan Dalam Memasang Jadi Nah Ketelitian Itu Perlu Kita Fungsinya Seperti Ini Sekarang Kita Geser Kembali Kita Geser Kembali Geser Kembali Lemono Setiap Dari Masang Setiap Dari Tutori Sambil Ngoceh Sambil Ngoceh Itu Ya Kayak Gitu Lelik Banyak Kelirunya Beda Dengan Fokus Bener Bener Fokus Ya Nah Jadi Intinya Kita Benerin Saja Kan Mesin Belum Nyala Jadi Seperti Itu Nah Kita Cari Posisinya Dulu Oke Oke Dan Sekarang Sudah Terposisikan Kita Coba Kembali Kita Tarik Ya Kita Tarik Ke Atas Kalau Memang Tidak Mau Nanti Terpaksa Terpaksa Apalagi Kita Terpaksa Ngendorin Dari Setutnya Ini Ya Nah Ngendorin Dari Setutnya Itu Tapi Kalau Terpaksa Tidak Isok Oke Sekarang Kita Coba Tarik Ke Atas Kalau Tidak Bisa Nanti Kita Kendorin Oke Wow Bener Bener Kenceng Bener Bener Kenceng Sekali Jadi Kita Kendorin Saja Kita Kurangin Dari Tekanan Kamprat Nah Oke Sekarang Kita Kendorin Dulu Dari Setutnya Tadi Enteng Karena Dia Itu Kelewat Dari Karet Jadi Seperti Itu Lek Mohon Minta Maaf Juga Karena Sambil Ngocer Nah Yang Penting Aman Belum Dinaikkan Sek Nah Oke Kita Kendorin Kendorin Dulu Oke Dan Setelah Kita Kendorin Kita Langsung Saja Geser Geser Cari Posisi Yang Top Cari Posisi Top Sepat Seek Tak Puter Sebentar Nah Itu Kelewat Satu Kiki Kita Geser Lagi Kita Pas Kan Dulu Oke Nah Lek Bagaimana Lek Apabila Ini Geser Sini Sedikit Setengah Gigi Atau Sini Kesetengah Gigi Nah Itu Usahakan Usahakan Kesini Tetapi Kita Harus Lihat Kondisi Noken As Di Dalam Oke Ini Untuk Noken As Standar Untuk Noken As Standar Makanya Di video Lemono Itu Kan Membahas Si Dudukan Baut Ini Dudukan Dari Gigi Temeng Ini Itu Adalah Posisi Top Noken Itu Bisa Digeser Jadi Perhatikan Itu Saja Oke Awal Pemasangan Kita Juga Harus Meneliti Kelurusannya Juga Seperti Itu Nah Jadi Sederhananya Seperti Itu Oke Untuk Geser Maju Kedepan Atau Kebelakang Itu Tergantung Dari Topnya Karena Masalah Motor Ataupun Kejadian Awalnya Itu Kita Gak Tau Bekas Kamprat Loncat Atau Bagaimana Kita Juga Gak Tau Usia Dari Kamprat Sudah Melar Jadi Seperti Itu Sudah Selesai Sudah Selesai Dari Pemasangan Kamprat Nah Hei Apa Om Eh Malam Bersih Bersih Siap Aku Siap Tidur Ya Oke Dan Kenceng Kendernya Kamprat Nah Kenceng Kendernya Kamprat Segitu Saja Cukup Nah Oke Nah Ini Ada Geraknya Tapi Sedikit Banget Jadi Seperti Itu Tetapi Lechmono Kan Sering Bila Sesuaikan Butuh Kebutuhan Nah Itu Kenapa Kalau Lechmono Mengasih Ukuran Segini Nanti Plaker Muggen Goyang Jadi Dia Lebih Menekan Nanti Saat Mesin Nyala Kemrop Biok Nah Jadi Seperti Itu Lechmono Intinya Yang Kita Fahami Adalah Top Kemudian Setut Nya Ini Kemudian Top Atas Dan Bawah Jadi Seperti Itu Oke Lechmono Sekarang Kita Lanjutkan Saja Dari Penataan Bak Nah Dari Pemasangan Magnite Oke Pemasangan Magnit Nah Oke Sekarang Kita Akan Memasang Magnite Dulu Nah Kita Pasang Dari Oneway Sebelum Gigi Oneway Itu Ada Ring Ring Segini Dan Kemudian Ini Nah Kemudian Kita Pasang Kancingan Apa Ini Namanya Kancingan Sepi Magnit Kenapa Tidak Kancingan Sepi Magnit Dulu Karena Ada Beberapa Nanti Kalau Terbiasa Dengan Sepi Magnit Tidak Dilepas Dulu Maka Pemasangan Ataupun Pelepasan Dari Gigi Ini Ada Yang Susah Juga Untuk Line Motor Seperti Jadi Ini Hanya Untuk Membiasakan Saja Jadi Seperti Itu Sudah Terpasang Kemudian Baru Magnite Nah Jadi Seperti Itu Kita Intip Dulu Bagian Sepinya Sudah Tengah Apa Belum Waduh Tidak Kelihatan Tidak Tidak Kelihatan Ini Berarti Belum Pas Posisinya Disini Nah Ini Baru Bener Bener Pas Dia Itu Mau Celuk Oke Oke Sekarang Kita Tinggal Ngencengin Dari Si Magnit Ini Sendiri Sekarang Kita Baut Nah Apakah Itu Tidak Ada Ringnya Ini Harusnya Ada Mas Tetapi Lemono Waktu Ngelepas Itu Tidak Ada Intinya Baut Ini Adalah Dia Fungsinya Untuk Bener Bener Kenceng Supaya Bener Bener Kenceng Oke Oke Dan Sekarang Kita Cek Dari Giginya Muternya Sudah Lancar Muternya Sudah Lancar Dan Sekarang Kita Akan Memasang Dari Giginya Nah Nah Sek Kebalik Atau Enggak Lekal Disini Nah Kita Coba Dulu Nah Oke Aman Yang gigi Besar Yang besar Itu Di bagian Dalam Berarti Ya Jadi Seperti Itu Oke Dan Sekarang Kita Tinggal Memasang Dari Bak Bak Manite Dan Sekarang Kita Akan Memasang Dari Paking Nah Kita Pasang Dari Paking Ini Nah Kita Paskan Dari Bosing Seperti Biasa Lek Kita Pasang Dari Bosing Ini Kemudian Kemudian Baru Bak Nah Usah Kan Kita Benar Benar Cari Di Dalam Ini Ada Kotoran Ataupun Ada Ring Yang Ketinggalan Apa Enggak Karena Kan Habis Dijadikan Satu Di Bagian Kardus Oke Nah Kalau Aman Kita Langsung Memasang Saja Oke Sudah Terpasang Dan Sekarang Kita Pilih Bautnya Kita Pilihin Dari Bautnya Pokoknya Jaraknya Satu Senti Itu Berarti Tandanya Sudah Benar Untuk Pemasangan Oke 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 Satu Senti Duk Oba Blast Bentar Kita Pindah Dulu Pokoknya Jaraknya Adalah Satu Senti Masih Kurang Satu Bautnya Dan Sudah Ketemu Nah Oke Sekarang Kita Kita Akan Memasang Ya Nah Cara Pengencengan Manualnya Sudah Ada Kita Kencengin Silang Dulu Baru Nanti Kita Rapetin Oke Oke Pemasangan Dari Bak Kanan Eh Bak Kanan Bak Manit Sudah Selesai Dan Sekarang Sekarang Kita Pasang Dulu Dari Tap Panolinya Ini Penutup Nah Nah Disinilah Lemono Cerita Tadi Yaitu Tentang Ini Saringan Perhatikan Saringan Ini Saringan Ini Usahakan Lubang Lubang Ini Jangan Sampai Buntu Karena Ini Akan Mengganggu Sirkulasi Untuk Penghisapan Ke Atas Oke Jadi Ceritanya Seperti Itu Ini Posisinya Kalau Lemono Posisinya Pemasangan Ini Kalau Lemono Sendiri Seperti Ini Ya Itu Kalau Lemono Jadi Seperti Ini Posisinya Kemudian Kita Pasang Kita Pasang Nah Kemudian Nah Oke Set Nah Ini Kalau Duga Dilim Gimana Kalau Sini Masih Bagus Tidak Dilim Tidak 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 Ceritanya Seperti Itu Kita Pencengkit Dulu Dari Bautek Oke Oke Sudah Selesai Dari Pemasangan Dan Sekarang Kita Tinggal Akan Memasang Si Klepe Kita Memasang Kita Akan Nyetel Klepenya Kita Akan Nyetel Klepenya Karena Bawah Posisi Tutup Jadi Lemono Main Aca 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 Main Aca Aca Nah Buat Teman Teman Kalau Pengen Membuka Di Bagian Bawah Sini Dibuka Saja Nah Karena Lemono Memasang Tadi Jadi Seberapa Kurangnya Kira Kira Itu Jadi Lemono Kira Kira Saja Posisi Top Nah Posisi Top Nah Jadi Lemono Main Feeling Saja Oke Segitu Cukup Dan Sekarang Di Bagian Sini Nah Ini Pasti Akan Ada Yang Bertanya Untuk Ukuran GL Sendiri Itu Berapa Sih Kalau Lemono Kan Sering Bilang Bahwa Lemono Itu Tidak Tentu Dalam Instaclap Ini Tetapi Kalau Yang Kalau Dulu Masih Pakai Buller Itu Lemono Tak Ukur 10 Renggang 10 Renggat Itu Tapi Kalau Lemono Sendiri Tapi Selera Teman Teman Masing Masing Tetapi Sudah Lemono Jelaskan Bahwa Ini Kalau Misalnya 10 Renggang Dan Diputer Posisi Buka Sebelah Itu Ada Terjadi Kerenggangan Maka Itu Nanti Akan Menyebabkan Bunyi Kemlitik Pada Motornya Jadi Seperti Itu Alasannya Lemono Oke Jadi Lemono Jarang Sekali Memakai Buller Oke Kita Main Filling Saja Oke Untuk Penyetelan Bagian Ini Sudah Selesai Kita Sekarang Nyetel Bagian Ek Kita Setel Bagian Ek Nah Jadi Seperti Itu Ceritanya Tadi Untuk Pengenceng Untuk Ukuran Setel Klep Ini Sendiri Nah Oke Penyetelan Klep Sudah Selesai Dan Ini Nanti Akan Ada Penyetelan Ulang Karena Biasanya Ada Yang Butuh Disetel Lagi Karena Terjadi Kerenggangan Tetapi Ada Juga Yang Tidak Perlu Disetel Jadi Seperti Itu Jadi Kita Tunggu Saja Mesin Ini Menyala Dan Dipakai Berhari Jadi Seperti Itu Dan Sekarang Kita Akan Menaikkan Dari Mesin Ini Sebenarnya Kita Naikkan Kita Tutup Bagian Atas Ini Kita Tutup Sekalian Bagian Yang Atas Ini Kalau Bawah Sini Fungsinya Untuk Ngecek Oli Waktu Mesin Nyala Seperti Itu Nah Kemudian Kita Tutup Ya Eh Kita Kenceng Ket Dulu Oke Sudah Kenceng Kemudian Kita Bersihkan Dari Lemnya Ini Mau Dibersihkan Langsung Juga Boleh Kalau Enggak Ya Enggak Apa Bebas Sesuai Selera Teman Teman Jadi Seperti Itu Dan Sekarang Kita Akan Memasang Bostep Karena Ini Nanti Lemono Akan Menaikkan Mesin Sendirian Ya Jadi Kita Pasang Saja Bostep Sekalian Ya Kita Pasang Dulu Dari Bostep Supaya Untuk Mudah Dalam Pemegangan Oke Disini Kita Akan Memasang Bostep Dulu Kita Pasang Nah Kita Posisikan Bautnya Dulu Nah Kita Posisikan Karena Kalau Langsung Main Pake Kunci Itu Kalau Masih Belajar Seperti Lemono Itu Biasanya Kelewatan Jadi Mencegah Supaya Tidak Terjadi Selip Gampang Seperti Supaya Baut Baut Tidak Dual Nah Sekarang Kita Kenceng Saja Langsung Oke Sudah Selesai Dan Kita Tinggal Menaikkan Dari Mesin Oke Disini Lemono Sudah Mempersiapkan Dari Rangkanya Dari Rangkanya Nanti Setelah Mesin Naik Sambil Memasang Lemono Akan Membuka Dari Karbunya Dulu Karena Yang Jelas Karbu Ini Butuh Penyetelan Atau Pengecekan Karena Kemarin Itu Kemarin Itu Kan Habis Digeser Apinya Itu Yang Kita Benerin Pengapian Nah Jadi Kita Harus Kecap Ulang Dari Si Karburator Ini Sendiri Oke Sekarang Lemono Akan Menaikkan Mesin Sebentar Tak Naikkan Dulu Mesin Nam Dire 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 Iron Our äl Oke untuk resus penaikan mesin itu sudah selesai Jadi Lemono akan memasang dobelnya juga Nah pemasangan mesin ke bodinya itu sudah kita lakukan Dan kemudian langkah selanjutnya Kita akan memasang baut Baut yang di bagian bawah sini ya Dia itu berukuran 14 panjang seperti ini Nah untuk baut 2 ini usahakan benar-benar kenceng Karena ini salah satu penyebab motor geter ya Yang di bagian bawah sini ya Kita getok saja supaya masuk Oke dan sekarang Setelah 2 terpasang kita kemudian akan memasang bagian yang depan sini Kita pasang dulu yang depan Oke Kita pasang yang bagian depan sini Oke kalau lubangnya berlimpas kita geser pakai obeng ya Kita geser pakai obeng Iya Iya Enggak bisa Nah Jadi caranya seperti itu Tapi hati-hati Tergantung kalau ini catnya ori kuat Kalau ocetnya itu enggak ori biasanya lecet ya Terjadi lecet Nah Sik Dipaski dulu Kalau enggak mau yang bawah dulu berarti ya Yang bagian bawah dulu Oke Sini Kemudian sini Nah Seperti itu Oke Sudah masuk Nah Oke Tinggal 1 Oke Kita kasih murnya ya Murnya 12an Oke kita balik saja Kamera ini Beri sebelah sana Biar kita gampang melihat Jadi prosesnya seperti itu Kita memasang dari Mur-murnya ini Nah Ini karena awalnya itu seperti ini Jadi lemonya pasang seperti ini Kalau misalnya ada ringnya ya dipasang Ada ringnya Jadi seperti itu Kita mengembalikan awalnya Nah Jadi seperti itu Kalau ada bautnya itu ya Kita pasang itu saja Nah Oke dan bagian belakang sini Bagian belakang sini ya Bagian belakang sini Ini usahakan Usahakan disini itu ada ringnya Tetapi gak pakai ring juga boleh ya Di bagian belakang sini Oke Kalau gak ada ringnya ya Enggak usah dipasang ringnya ya Nah Ini kan ring bagian sini Nah Kita cari dulu dari mur-mur 14an Sekarang kita pasang Oke Dan satunya Sebelah bawah sini Sebelah bawah sini Oke dan sekarang kita tinggal ngencengin Satu persatu dari bautnya Kita siapkan kunci 14 dan 12an Sepasang kanan dan kiri ya Satu megang kanan Satu megang kiri Supaya menahan dia itu selalu berputar Putar bareng Oke sekarang kita akan ngencengin Dari bautnya Nah Di bagian 14an dulu ya Bagian 14an dulu Kalau tidak muter berarti sudah oke ya Nah Tinggal yang bawah Jatuh ya Oke Nah Kalau muter seperti ini Kita tahan sebelahnya Ya Oke dan sekarang kita mengincen Ke yang 12an ya Ke yang 12an Nah Kita tahan sebelah sini ya Kita tahan sebelah sini Oke Kemudian sebelahnya Oke Kemudian satunya Cari posisi yang paling nyaman Oke Sudah selesai dari pemasangan Sudah selesai dari pemasangan Dan sekarang kita akan memasang inteknya Kita akan pasang intek dulu ya Oke Oke ini adalah GL yang kemarin GL yang kemarin Yang kita benerin Untuk pemasangan dari Karburator Pembersihan karburator Dan kemudian pemasangan dari Dinamo Kenapot ya Kenapot ini Itu Lemono tidak sempat Memvideo kan ya Karena Ada waktu untuk buru-buru juga Lemono minta maaf Tetapi sudah banyak sekali Di video-video Lemono ya Cara pemasangan-pemasangan ini Oke dan kita nyalakan ya Kita nyalakan Ini kalau Lemono nyalakan semalam Itu halis banget ya Halis banget dan Oli sudah naik Ya itu karena Nyalanya cuma sebentar ya Semalam itu Hanya ngecek Olinya naik Kemudian sudah Teramatikan Oke Dan kemudian Disini kita coba nyalakan Motor ini kan Sudah Lemono video kan Setang Lemono tidak berani menjamin Ya Kemudian yang kedua Si motor ini kan Habis Olinya itu Kental kayak gris Jadi itu harus Motor ini harus dipakai Dua minggu Atau tiga minggu Itu tunggu Perkembangannya Seperti apa Kalau memang normal Ya Kita tinggal Setel-setel Klepnya aja Ya Kemudian karbunya Itu Baru Bisa Dita lakukan Kalau untuk saat ini Langsung kita setel semua Itu Tidak mungkin Kenapa Karena Yang pertama Si Piston baru Oke Kemudian Kondisi-kondisi Di dalam sini Itu habis Oli kayak stand pad Dan sekarang kan Oli lebih encer Jadi seperti itu Maksudnya lebih encer Daripada kayak stand pad Kemarin Ini sudah standar Oli-oli yang Kental itu Ya Oke Nah Sekarang kita Nyalakan Dari motor Oke Untuk karbu ini Karbu ini Dalam sehari Dua hari Lemono Tidak berani Menjamin Bahwa ini Diselah Gampang Kenapa Karena butuh Penyesuaian Klep Klep ini Pasti akan Berubah Kenapa Lemono Bisa Memastikan Dikarenakan Ini Olinya Habis Kental Intinya Pasti Nanti Akan Ada Perubahan Pada Klep ini Oke Kalau Untuk Suaranya Halus 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 Lemono Belum Berani Gaspol Kayak Biasanya Nah Kalau Biasanya Itu Lasta Gaspol Kenapa Karena Lemono Setang Baru Berani Menjamin Itu Bisa Gaspol Langsung Jadilah Lemono Gaspol Kan Lemono Sudah Menyebutkan Di video Perakitan Kemarin Bahwa Lemono Tidak Berani Menjamin Dari Stang Ini Jadi Harus Dibuat Jalan Dulu Oke Supaya Oli Bersirkulasi Penuh Jadi Seperti Itu Kalau Gini Memang Gak Sirkulasi Sangat Sirkulasi Mas Tetapi Kan Tidak Membawa Beban Dari Motor Ini Ingat Yang Lemono Sebutkan Motor Digeber Di Di Dalam Tengki Ini Pasti Ada Air Ini Di Dalam Tengki Ini Pasti Banyak Air Pasti Banyak Air Kita Buka Saja Awas Kabel Kelanjang Ini Yang Nyetrum Kelistrikan Untuk AC Yang Paling Nyetrum Itu Kalau Nggak Ada Bapak Ini Yang Kabel Warna Merah Leres Hitam Ini Pasti Nyetrum Kalau Kita Nenggur Ini Oke Lalu Untuk Kabel Yang Lain Aman Sekarang Kita Perhatikan Disini Lemono Yakin Ada Airnya Bisa kita Lihat Disini Bisa kita Lihat Sebentar Tuh Ada Airnya Yang Ini Yang Tengah Ini Ini Air Dan Disaringan Ini Pasti Juga Ada Airnya Tengki Yang Yang Bikin Itu Penuh Air Si Tengki Ini Penuh Air Ini Airnya Banyak Sekali Dan Sudah Kemakan Dalam Karbu Makanya Digeber Tadi Belayar Enak Awalnya Kemudian Ada Honya Itu Pasti Di Jalan Tengki Banyak Air Oke Contoh Saja Seperti Oke Bis Kita Terima Kasih Salam Bugat Oli Dari Lemono Oh Banyuk Air Semua Air Semua Isinya Air Semua Oke ruler Merk Saja 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 selamat menikmati